Buat Anies Baswedan dan Caibin resmi dideklarasikan di lain pihak Partai Gerindra pastikan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya akan dibubarkan lalu langkah apa yang akan diambil Partai Gerindra usai bercerai dengan PKB, begitu juga dengan Partai Demokrat yang bercerai dengan Partai Nastem kita langsung saja membahasnya bersama anggota Dewan Pertimbangan Partai Gerindra Andre Rosyade, Kepala Bakomstra Partai Demokrat Herzah Kimahendra dan Pengamat Politik Nyarwi Ahmad Assalamualaikum, Bang Ade Waalaikumsalam Terima kasih sudah hadir di weekend ini kita ganggu sedikit ya singkat saja gak perlu banyak-banyak nanti mungkin saya ke Bang Ade dulu Bang Ade, kalau kita lihat sikap Gerindra tadi sudah disebutkan sebenarnya di awal berarti dengan demikian otomatis ini bubar ya KKIR ya ya, tadi kan sudah disampaikan oleh Bang Dasko ya dalam keterangan kemarin itu bahwa Gerindra tidak pernah mengkhianati kawan perjuangan dan tidak pernah mengkhianati kawan perjuangan itu kan jelas sikap Partai Gerindra dan tentu sikap PKB yang menyatakan diri bergabung bersama Nasdem dan mendeklarasikan hari ini duit Mas Anies dan Gus Muhammad tentu kami hormati baik kami doakan semoga sukses dan kita mari bersama-sama kita jaga iklim demokrasi supaya pemilu nanti tetap berjalan dengan aman, damai dan juga masyarakat besar yang dan gembira oke tapi yang perlu kami tegaskan Gerindra tidak pernah berkhianat dan Gerindra tidak pernah meninggalkan kawan seperjuangan baik apalagi kalau kita baca di berbagai lima dia Gus Jasilul juga hari ini juga menyatakan bahwa Gerindra punya hubungan yang sangat baik dengan PKB selama 12 bulan berkoalisi oke dan juga tidak ada Gerindra meninggalkan Gus Muhammad sebagai calon kandidat jawab oke jadi jelas itulah sikap Gerindra kami hormati pilihan teman-teman PKB ya kami doakan semoga sukses di sana tapi yang perlu kami mengarisbawahi seperti yang disampaikan ketua harian kami bahwa kami tidak pernah mengkhianati dan tidak pernah meninggalkan kawan seperti ini baik baik kalau tidak pernah mengkhianati apakah Bang Ade dan teman-teman merasa dikhianati kali ini kalau kata Pak Prabowo tadi di acaranya Partai Gelora Pak Prabowo biasa dikhianati atau dibomong tapi yang penting Pak Prabowo tidak pernah menggolongi dan menggolongi itu yang paling penting tidak etis dan tidak enak mengomentari orang lain yang penting Gerindra tidak pernah mengkhianati dan menggolongi saya ke Demokrat nih saya ke Bang Zaki Bang Zaki pertanyaannya ya mirip lah ya kalau kita lihat dinamika yang berubah Demokrat sudah jelas dengan sikapnya apakah Demokrat juga merasakan hal yang sama terkait perpindahan ini ya pertama mesti saya koreksi dulu kami tidak pernah keluar dari koalisi perubahan tapi yang benar adalah Nasdem memiliki kesepakatan baru dengan PKB berdua saja untuk mengusung Anies dan Mohaimin baik Tampak komunikasi apapun dengan kami sebagai teman koalisi yang sudah tanda tangan piagam yang piagam ini Mas Aye tanda tanganinya benar-benar penuh dengan hati ya dengan komitmen total sehingga seluruh kadar kami seluruh Indonesia itu benar-benar habis-habisan mendukung Mas Hanis bahkan sebelum ditanda tangan piagam di Februari tapi di bulan Oktober saya masih ingat kata-katanya Mas Aye ketika menyambut Mas Anies datang ke kantor Partai Demokrat Mas Anies ini adalah pasukan Aye teman-teman demokrasi Indonesia mulai sekarang mereka adalah pasukan Mas Anies juga mendengarkan itu kami semua sontak serangan apapun kepada Mas Anies kami biarlah habis-habisan di mesos di talkshow di TV dan di mana-mana ya Bang Andre juga pernah mengalami lah kita head-to-head ya Bang Andre ya ya kan meskipun ada off the record yang Bang Andre bilang ternyata terbukti sekarang terbukti sekarang terbukti sekarang bahwa bagi kami ya ini mereka yang keluar gitu ya mereka yang pergi meninggalkan kami sederhananya begini ini orang ngajak menikah hampir 7 kali Mas Anies pernah menyampaikan secara resmi mengajak Mas Aye terakhir ada suratnya tanggal 25 Agustus lalu kurang dari 5 hari ya udah siap semua surat keluarga besar udah dikasih tau mendadak kami ini sedang persiapan di internal ya membahas bagaimana pemenangan Mas Anies dapat info katanya ya kami ini dapat surat undangan seakan-akan gitu ya ada info eh ini ada undangan nih katanya calonnya lu nih nih calonnya anda menikah mau menikah dengan calon yang lain raget kita jadi sepertinya lah rasanya gitu jadi jangan maaf lah kalau misalnya kami agak emosional teman-teman kader di daerah sampai bakar atau turunkan baliku atau billboardnya yang ada bukanya Mas Anies masih pun teman-teman bilang bang ini 2 minggu kita pasang mohon maaf kita butuh waktu 2 minggu juga buat nurunin ke Indonesia nah inilah sederhananya itu aja perasaan yang kami apa jadi miliki saat ini tetapi memang kami akan fokus ke depan ya Mas Ahai pada saat mendengar ini beliau hanya tersenyum dan dia ya sudah katanya seperti inilah kualitas ya orang yang sebelumnya ingin kita dukung gitu kira-kira jadi bagi kami lebih baik kami tahu sekarang daripada nanti dan menyesal kemudian masih pun bang Andre udah bolak-balik mengingatkan ya gitu jadi bang Andre sebenarnya udah mengingatkan oke nanti saya tanya ke bang Andre dan lagi ke bang Zaki saya ke bang Nyarwi bang Nyarwi anda sebagai pegamat kita lihat bagaimana lagi-lagi ya politik itu sangat cair dan banyak yang sudah deklarasi di awal akhirnya di tengah-tengah seperti ini apa mesej atau pelajaran yang kita bisa lihat dari dinamika yang terjadi baru-baru ini bang Nyarwi iya pertama jelas ya artinya pihak-pihak politik ya pihak-pihak koalisi pihak-pihak jenisnya itu tidak lagi dianggap sadar artinya sesuatu yang mudah sekali gitu apa namanya untuk tidak konsisten gitu ya dituruti atau dituruti gitu nah tetapi ini juga saya lihat kan juga impact atau dampak dari syarat parlemen atau presiden presok ya jadi partai-partai itu mau tidak mau kan harus bekerja sama atau berkoalisi untuk dapat apa namanya 20% ya dari total kurse DPR gitu ya kira-kira gitu nah dampaknya kayak gini ini salah satunya adalah kemudian saling menjajahi terus-menerus tapi implikasinya kemudian kan juga sisi lain mereka berhitung kira-kira masih memungkinkan gak untuk mendapatkan apa peluang insentif elektoral nah ketika dinamika itu muncul maka informifikasi terjadi di koalisi di blok-blok koalisi nah kibatnya koalisinya sangat cair belum lagi faktor yang ketiga gitu ya itu pemilih kita juga selalu apa berubah-rubah gitu ya artinya dukungan-dukungan pada sosok apa namanya capres-capres itu selalu dinamis nah disini saya lihat juga kalkulasi kalkulasi dari para apa pemimpin partai dan juga capres itu sangat menentukan arah koalisi tapi yang menarik ini ya Bung Yerjindo ya ini keputusan yang mengejutkan banyak orang saya lihat ya terutama yang paling terkejut saya kira kubu partai demokrat Mas Zaki dan mawar kawan gitu ya ada yang mengatakan dapat prank gitu ya ya kan tanpa apa tanpa sen kanan atau kiri tiba-tiba blok gitu ya nah ini juga saya kira juga mungkin apa namanya memberikan ya ketewaan tapi tapi saya kira ya selama bahwa nanti ini akan beda saya kira kalau misalnya sudah sudah nanti mengerucut gitu ya dan partai-partai akan dihadapan partai keputusan yang realistis baik terkait dengan kemampuannya ya untuk berkoalisi dan memenangkan maupun juga terkait keterbatasannya itu sendiri dan kelemahan-kelemahan masing-masing gitu ya dari hitungan-hitungan dengan 4 kompetitor yang lain itu yang kita pengerti dong baik saya kembali ke Bang Andre Bang Andre kalau tadi ini bukan saya yang bilang ya Bang Herzaki tadi yang bilang sebenarnya Bang Andre sudah sering mengingatkan gitu ada warning-warning berarti ada komunikasi dong sebenarnya antara Gerindra dan demokrat boleh dielaborasi ini maksudnya gimana Bang Andre? enggak jadi kalau komunikasi kan kita baik ya Gerindra dengan seluruh partai kan hubungannya ini sangat baik kita tidak punya masalah dengan partai manapun yang ada di Republik Indonesia bahkan Pak Prabu juga tidak punya handicap dengan tokoh manapun tentu komunikasi dengan kita baik ya mungkin ini soal pengalaman kami saja kan kami juga pernah berpengalaman dengan yang bersangkutan waktu itu saya pernah menyampaikan ya didukung, dimodali, dibiayai tapi pamit pun tidak gitu lah mungkin ya pengalaman ini pernah kami ceritakan kepada Mas Herzaki dan supaya Mas Herzaki maksudnya waspada ternyata ya kejadian gitu oke jadi sekali lagi ya itu pengalaman kita semua biarkanlah masyarakat yang menilai lalu yang ingin saya tegaskan adalah baik bahwa demokrasi itu dalam demokrasi itu tidak ada lara-laraan itu pernyataan Pak Prabu tadi pagi di acara Partai Glora ya bahwa demokrasi adalah suatu proses diskusi bertemu kadang-kadang kita berpisah ya kita santai saja yang penting kita berbuat terus yang terbaik bagi masyarakat silahkan rakyat yang menilai rakyat tahu rekam jejak rakyat tahu bagaimana kalau orang berjanji lalu nanti diingkari atau dilaksanakan kazaikan itu biarkanlah rakyat dan rendah baik kalau kami gerindak konsolidasi kita terus lakukan kerjasama kita terus lakukan dan berbuat yang terbaik terus kita lakukan yang pasti gerindak tidak pernah mengkhianati atau mengingkari kawasan diri baik baik saya sudah mencatat berapa kali ini kata-kata hianat ini nah bang Andrei tapi kalau kita bicara komunikasi dengan PKB sebelumnya sebelumnya tapi kami tentu menghormati teman-teman PKB Kami menghormati pilihannya dan kami hargai dan kami doakan teman-teman PKB sukses dan mari kita jaga iklim pemilu aman, damai, dan sejuk terus terlaksa. Oke, Bang Andre, kalau saya boleh tahu komunikasi dengan PKB, kan kalian bersama selama ini lalu tiba-tiba ada ini, apakah ada komunikasi terakhir seperti apa sih? Apakah tadi tidak ada kabar atau memang sudah ada sebenarnya hin-hin dari PKB sebelum mereka mengumumkan ini? Kan seperti yang disampaikan Sekretaris Jendral Partai Gerindra di acara waktu kami berkunjung ke DPPG juga kemarin, kebetulan saya hadiris itu bahwa rencananya kemarin sore atau malam kan Pak Gus Muhemmin akan bertemu dengan Pak Prabu. Tapi ternyata kan pertemuan itu batal. Batal dan tidak terjadi pertemuan itu karena ternyata PKB sudah menerima tugas sama dengan Partai Nasdem. Kalau komunikasi kita baik ya, tadi Gus Jazil, saya baca di berbagai media, Gus Jazil menyebutkan bahwa PKB tidak akan memutus komunikasi dengan Gerindra, meski sudah tidak di dalam satu baris. Gerindra pun juga tidak akan memutus komunikasi dengan PKB, karena kita sama-sama, sekali lagi Pak Prabu selalu punya prinsip pembangun Indonesia harus dilakukan secara bersama-sama dengan semangat ketorongan. Bahkan dalam pernyataan hari ini di acara deklarasi Partai Kelora, Pak Prabu meyakini, insya Allah PKB akan kembali bersama kami. Tunggu tanggal malam. Oke, nah saya ke Bang Herzaki, Bang Herzaki bahwa ya ini terjadi, saya lihat bagaimana teman-teman di Demokrat ya dengan sikapnya ya kemarin juga dan baru tadi juga disebutkan Pak Andi Malarangin, memang kita lihat agak emosional, agak ya kecewa seperti itu. Di luar itu, Bang Herzaki, apa yang Anda sangat sayangkan dari sikap Nasdem ini di luar agreement, di luar kalian tadi sudah bersama dalam koalisi, ada hal lain yang ingin Anda sampaikan kepada pihak-pihak yang menurut Bang Herzaki tadi kurang etis? Ya begini, karena kita berpolitik ini kan bukan apapun kita halalkan untuk mencapai keinginan kita, tetapi bagaimana ada etika, ada nilai-nilai moral yang harus kita pegang tunggu. Kami ini berpolitik dengan prinsip bagaimana kita bicara mengubah bangsa dan negara ini pada saat dengan teman seperjuangan yang setelah sekian lama bersama pun bisa hianat, bisa tidak amanah, bisa tidak apa seperti kata Pak SBI, tidak sidik, tidak bisa dipercaya kata Pak SBI menguntip ini ya kemarin. Atau kalau katanya beliau yang agak-agak keras itu adalah Pak Musang, Pak Burbulu Domba. Yang pasti proses ini kami syukuri juga. Karena bagaimanapun kami dilepaskan dari tanggung jawab untuk mendorong calon pemimpin dan berteman atau berjalan bersama dengan sosok-sosok yang tidak bisa dipercaya. Saat ini tidak punya kekuasaan saja, masih dalam proses koalisi. Ada piagam yang sudah disepakati dengan sangat serus dan sungguh-sungguh. Ternyata dengan gampangnya tidak dianggap dan dipeterbalikkan. Ya ini bagi kami manifestasi kalau suatu saat pemimpin nanti bisa jadi, bisa jadi mohon maaf. Jadi aturan apapun, ya bisa dilanggar kalau misalnya ada keinginan-keinginan lain. Ini yang kami tidak inginkan. Bagi kami bernegara, ini adalah tata yang benar-benar harus kita jaga. Ada etika, ada moral dan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara yang utama. Janganlah kita bilang bicara kepentingan bangsa dan negara, tetapi pada saat dalam prosesnya ada hal-hal yang sangat tidak etis, sangat tidak memoral, dan ujung-ujungnya hanya untuk kepentingan sendiri di belakang. Ini kami tidak inginkan. Kalau saya dengan Bang Andre, saya respek. Bang Andre misalnya berkali-kali berkali-kali, kita berbeda pandangan, ya memang apa adanya, tidak memang di depan apa, di belakang apa gitu. Jangan di depan manis, tapi di belakang yang malah berbeda. Itu saja, itu yang masalah utama kami dalam situasi ini, tapi ya sudah terjadi, kami sudah move on saat ini, kami fokus. Saat ini seperti kata Pak SBY, proses kok anak muda jaman sekarang bilang, kita healing dulu nih. Jadi jangan ambil keputusan saat sedang marah, atau jangan memperjanji ketika sedang gembira. Saya gembira, kami juga coba meredam kemarahan tader di seluruh Indonesia ini, sudah banyak sekali. Ini video, mohon maaf, handphone saya ini, tiap hari ada ratusan yang ngirim video dan foto. Mencopot baliho, mencopot spanduk, yang ada wajah yang sempat kami dukung itu gitu. Kenapa? Inilah kekecewaan luar biasa, ya. Ya tadi, kalau memang tidak ingin bersama, ya sampaikan dengan baik-baik. Saya bertegas sekali lagi. Yang kami, kecewanya apa mas? Sampai dengan saat ini tidak ada upaya telepon, tidak ada upaya kepada mas Ahye. Padahal sebelumnya, sehari bisa tiga kali, tengah malam, pagi ini itu baru datang dari luar daerah, datang langsung ke temuan, bisa nggak datang ke mas Ahye. Bayangkan, ketika sedang ada butuhnya, komunikasinya luar biasa. Ketika kami sudah jatuh cinta, sudah sedang cinta-cintanya nih kepada beliau ini gitu ya. Bagaimana kami, gini mas, terakhir sedikit lagi. Kami ini, mendapatkan kabar ini, ketika kami sedang rapat pemenangan, bagaimana caranya meningkatkan elektabilitas beliau, yang sedang tertinggal jauh. Jadi sama kayak kita nih, sedang memikirkan, mohon maaf ya, kalau misalnya ada orang, katakanlah seorang istri, sedang sibuk memikirkan bagaimana suaminya ini bisa karirnya lebih bagus lagi. Dan ternyata suaminya, di saat yang bersamaan, itu sedang tidur dengan perempuan lain, inilah kira-kira perasaan nih ya. Maka kalau kami emisional, kira-kira itu, kira-kira itu. Mohon maaf, Nikola emisional. Iya, iya, iya. Semua yang menyaksikan juga bisa relate ya. Saya dan teman saya pernah juga ditinggal, Bang Zaki ya. Jadi rasanya kurang lebih sama. Tapi, saya ke Bang Nyarwi mungkin ya. Ini sangat menyenangkan sekali weekend ini, kita berbincang dengan penuh tadi, bahwa insightnya masing-masing. Bang Nyarwi, Demokrat tadi sudah menyatakan sikapnya, Gerindra juga. Mungkin nggak sih, Bang Nyarwi ini dua orang yang ada bersama kita ini, bisa mungkin nanti membuka komunikasi, saling berlabuh? Ya, kalau itu sangat terbuka, kalau itu sangat mungkin ya. Sangat mungkin, gitu. Sangat mungkin, ya. Nah, kita lihat gemisri-gemisri dari banyak elit ya. Di sini apa ya, Bang Andri dengan Bang Zaki, banyak kecepekan ya, itu satu. Kedua dari ideologi Partai Gerindra, pun di Polrat, juga punya persinggungan ya. Pasti ideologi nasionalisme, karakter organisasi juga, gitu ya. Saya kira itu semua mungkin ya, sangat mungkin sekali terjadi. Nah, pertanyaannya kan kadang-kadang begini juga. Kalau dalam hal, gitu ya, Pilpres ini, itu masing-masing partai secara realistis loh, tidak mau. Ini kita ngomong realistis ya. Itu kan pasti, gitu, membutuhkan pasangan yang punya daya kompetisi yang bagus dan bisa menang, gitu, kalau peluangnya. Nah, tentu mereka akan menawarkan juga, gitu ya, tiket Jawa Pres. Nah, jelas yang di bloknya Bang Andri kan Pak Prabowo, itu sebagai Jawa Pres. Tapi kan sudah ada beberapa partai koalisi yang lain juga, yang juga berhubungan tiket Jawa Pres. Nah, pertanyaannya tentu akan makin kompetitif ya, berhubungan tiket Jawa Pres di blok koalisi Gerindra ya. Kalau misalnya Demokrat kemudian ikut masuk ke sana. Tapi saya sendiri kurang yakin, kenapa begini? Demokrat tuh pernah jadi partai besar ya, perlu diingat juga ya. Dalam pemilu 2004-2009, itu kan sempat merangkak naik, gitu. Dan pernah punya pengalaman kuasaan. Nah, dugaan saya sebenarnya malah pasti ada kemungkinan membangun blok sendiri. Nah, hanya saja, gitu ya, hanya saja, ada nggak keberanian misalnya, ya, mengusung blok sendiri, bahkan kemudian berani menominasikan, gitu ya, ahis sebagai capret, misalnya contoh begitu. Nah, ini tentu butuh diskusi panjang, saya kira, di kalangan teman-teman Demokrat, gitu ya. Belum lagi, misalnya, dari sisi presidential threshold, membutuhkan mitra. Dan mitra ini tentu biasanya akan lebih mudah, gitu ya, dengan partai-partai yang relatif punya basis suara di parlemen yang setara, gitu, paling tidak, gitu, atau bahkan di bawahnya dikit, tapi cukup, gitu. Nah, dengan Gerindra, ini kan, Gerindra sekarang udah jadi partai besar, kan, gitu. Bung Andri ini kan membuat banyak orang sungkan juga, kalau lihat Bung Andri juga, kan, gitu, termasuk saya sekarang, ya. Oh, oke. Nah, ini kan, karena udah jadi partai besar, gitu ya, atau terdua, lah. Nah, ini saya kira juga psikologi ini akan terjadi, gitu ya, di partai-partai, mungkin partai yang lain, gitu ya, ketika misalnya namanya Demokrat. Tapi saya kira, betul, ini fase di mana Demokrat saya kira berhiling, ya. Dan kemudian juga kemudian saya akan terjadi pola baru, lah, ya. Entah kemudian Demokrat mengandeng siapa, atau bahkan mungkin Demokrat juga, kemudian menjadi senter dari poros yang dinamakan perubahan jenit dua, atau perubahan apapun namanya, yang bisa mengandeng yang lain, gitu ya. Baik. Itu analisa sementara. Baik, Bang Nyarwi. Itu kita lihat perkembangannya nanti, bu. Bang Nyarwi, Bang Ade, Bang Zaki, sebelum kita tutup ya, sedikit. Ini ada informasi yang baru saja beberapa saat yang lalu PKS tidak hadir, tentunya kita tahu dalam deklarasi, dan Presiden PKS Ahmad Syaiku justru menggelar konvensi persidik terpisah di Jakarta. Kita saksikan sedikit saja. Berikut ini. Partai Kebangkitan Bangsa yang telah mendeklarasikan pasangan Bapak Anis Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia dengan Bapak Abdul Mohaymin Iskandar sebagai bakal calon wakil Presiden Republik Indonesia yang akan maju pada Pilpres tahun 2024. Selalu sekalian, kami mengacu pada anggaran dasar kami di PKS sesuai pasal 16, anggaran dasar PKS ayat 2 huruf I menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan Presiden dan atau wakil Presiden Republik Indonesia adalah Majelis Syuro sebagai Majelis Permusyawaratan Tertinggi Partai yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan anggota PKS dari seluruh Indonesia. Pada Musyawarah Majelis Syuro yang ke-8, PKS telah menetapkan Bapak Anis Rashid Baswedan sebagai baca pres yang diusung oleh PKS. ada pun rekomendasi nama Bapak Abdul Muhaymin Eskandar sebagai bakal calon wakil Presiden insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada Musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Kami memahami dan menghormati juga keputusan Partai Demokrat yang keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan dan mencabut dukungan terhadap pencalonan Bapak Anis Rashid Baswedan sebagai baca pres tahun 2024. Sesungguhnya ya kami masih sangat berharap pada Partai Demokrat untuk bisa tetap berada dalam koalisi perubahan untuk persatuan dan mengusung saudara dan sebagai baca pres Republik Indonesia. Oke, saya ke Bang Nyarwi langsung. Bang Nyarwi? Ya. Ya, kalau tadi kita menyimak si KPKS kalau ada frase misalnya PKS agak ragu tadi mendukung tapi nanti akan dilihat tentunya dalam rapat majelis seperti itu. Bagaimana Anda melihat sikap PKS yang baru saja dikeluarkan beberapa saat yang lalu? Ya, saya kira PKS belum menegaskan ya. Oke. Artinya menegaskan untuk mengusung pasangan Anis Muhaimin ya. Artinya PKS itu masih ada perdebatan di kalangan PKS gitu paling enggak belum mendapatkan apa namanya pengesahan atau dukungan dari Dewa Kuro kan gitu atau pimpinan tertinggi di PKS. Dan ini saya kira juga menunjukkan masih ada tarik menarik gitu loh. Dan juga saya kira ini sekaligus juga bisa juga di sana ada peluang-peluang untuk kemudian membuat blok koalisi tersendiri gitu ya. Oke. Entah dengan apa demokrat gitu ya kemudian mengandang yang mana yang memungkinkan gitu. Dan itu masih kemungkinan itu masih terjadi. Tetapi secara secara eksplisif bisa kita lihat kan dalam deklarasi Surabaya pertama tidak tidak ada tidak hadir. Simbol-simbol partai juga kita tidak lihat gitu ya. Dan itu menunjukkan belum sepenuhnya ya. Artinya masih sangat terbuka ya. Mereka belum support di blok koalisi ini. Walaupun kalau kita lihat syarat parlementari presiden BKB Nasib kan kita tahu sudah cukup lah ya menunjukkan syarat 20, sekian persen untuk di DPR tetapi kan sebagai blok koalisi menurut saya dua partai belum sepenuhnya kuat. Dan ini juga memungkinkan blok partai yang lain seperti Demokrat, BKS masih ada peluang lah ya untuk kemudian berbicara memungkinkan pencalonan nominasi sesuatu yang lain. Saya kira itu. Baik. Saya ke Bang Andre satu bang terakhir ya sebelum kita tutup ini. What's next? Apa selanjutnya dari Gerindra? Selanjutnya tentu kita berharap partai-partai yang belum memberikan dukungan kepada Pak Prabowo akan bisa memberikan dukungan kepada Pak Prabowo untuk konteksasi Pilpres 2024 dan komunikasi terus kita lakukan ya dengan PSI ya Alhamdulillah kemarin kita sudah dapat dukungan dari Partai Garuda hari ini juga Partai Gelora sudah menyatakan dukungan tentu harapan kami teman-teman Demokrat yang sudah sangat dekat dengan kami dan hubungan juga sangat baik dengan kami bahkan Pak Prabowo juga adalah tokoh yang sangat menghormati Pak SPY harapan kami tentu kita nanti setelah masa healingnya Bang Herzaki selesai ya kita insya Allah bisa bertemu berdiskusi ya mendudukkan bagaimana rencana kita membangun Indonesia yang lebih baik ke depan seperti itu tapi sekali lagi untuk teman-teman PKB kami hormati keputusannya kami ucapkan selamat berjuang mari sama-sama kita jaga iklim demokrasi tetap sejuk dan pemilu 2024 tetap beriang dan beriang amin Bang Zaki tadi sudah ada sedikitlah undangan ya eksplisit lah samar-sabar gitu dari demokrat sendiri selanjutnya apa? seperti yang disampaikan Pak SPY beliau menghormati dan mengapresiasi katakanlah Pak Prabowo dan juga teman-teman di PDIP bagaimana ketika melakukan pendekatan kami dilakukan secara terbuka semua disampaikan apa adanya inilah sikap gentleman nah ini kan begitu inilah seorang pemimpin seharusnya seperti begitu jangan lain di depan lain di belakang jadi Bang Andre terima kasih memang luar biasa siapa tahu kita berjodoh tetapi keputusan ada di Magistri Partai masukannya tentu tapi kalau kalau diundang OP boleh ya Bang Zaki kalau itu biasa kalau diundang Andre biasa ini kan mentor saya kita selamat amai ini mentor saya oke kita tunggu oke waduh ditunggu tuh dateng ya baik jadi bukan gak mungkin kalau besok-besok ada pertemuan mungkin ya Pak Biasa itu kan sudah berulang kali juga pertemuan baik Bang Andre Bang Zaki ya tetap semangat ya ya kita saya tahu rasanya ditinggal lagi sayang ya sudah siap-siap semua tapi gak apa-apa kan jodoh di tangan Tuhan toh baik jodoh pasti bertemu aduh betul jodoh pasti jodoh tidak akan terbuka oke baik terima kasih Bang Zaki Bang Ade dan juga Bang Nyarwi atas waktunya di akhir pekan sehat-sehat untuk kita semua salam untuk teman-teman di Gerindra ya di Depokras Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih